Pasca keputusan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang menghentikan kasus empat tenaga kesehatan di Rumah Sakit Jasamen Saragi dari tuntutan karena dinilai tidak cukup alat bukti, kini kuasa hukum pelapor berencana menempuh langkah hukum untuk memperadilankan Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Kejari Siantar akhirnya menghentikan kasus empat tenaga kesehatan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama dan praktik kedokteran karena memandikan jenazah perempuan yang meninggal dunia dengan status suspek COVID-19 pada September tahun lalu. Kini kuasa hukum pelapor berencana memperadilankan Kejari Siantar ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Hal ini disampaikan langsung oleh penasihat hukum pelapor pada Kamis 25 Februari sore. Kuasa hukum pelapor Munte menilai adanya kekeliruan di Kejari Pematang Siantar karena menghentikan penuntutan yang sebelumnya berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21A. Mereka juga mempertanyakan apa yang menjadi acuan dasar hukum dari Kejaksaan dalam menghentikan penuntutan serta ingin mengetahui secara transparan maksud dari kurangnya bukti seperti yang disampaikan oleh Kejari Pematang Siantar. Namun hingga Kamis sore, kuasa hukum pelapor belum menerima salinan surat ketetapan penghentian penuntutan dari Kejaksaan. Rencananya kuasa hukum pelapor akan mendaftarkan para peradilan setelah menerima salinan surat tersebut. Penuntut umum atau Kejaksaan dalam hal ini belum meyakini bahwa berkas itu belum sempurna seharusnya memberikan atau mengembalikan berkas perkara kepada pihak kepolisian. Kok malah sudah P21A dinyatakan kurang bukti. Bukti mana yang kurang lagi? Kami ingin kejelasan. Jadi kita ini hukum harus berdasarkan data bukti. Dan kemudian ada di situ empat tersangka diwakili oleh Ketua PPNI. Di dalam pertemuan itu, para tersangka mengakui perbuatannya dan meminta maaf langsung kepada Saudara Paujimin Munting. Jadi secara bukti, pengakuan adalah bukti yang sempurna. Jadi bukti mana lagi yang mau diciptakan, Jaksa mengatakan bahwa ini kurang bukti. Itu yang kami minta. Sebelumnya, Kejari Pematang Siantar menghentikan penuntutan terhadap empat pria tenaga kesehatan yang didakwa melakukan peristahan agama karena memandikan jenazah wanita yang bukan muhrimnya. Dari Pematang Siantar, Hardinal Simare-Mare melaporkan.